Saya Putu Vanesa Erika Putri dari kelas 7A. Saya sudah divaksin dan rasanya tidak sakit. Ayo teman-teman segera divaksin agar kita bisa kembali lagi bersekolah. Semangat! Percepatan program vaksinasi usia 12 hingga 17 tahun oleh pemerintah terus digencarkan. Pada Rabu 21 Juli 2021, giliran keluarga besar SMP Nasional Denpasar yang beralamat di Jalan Tukat Yahaya No. 15 Denpasar mendapatkan giliran vaksinasi masal. Dalam dua hari ke depan, sebanyak 619 siswa SMP Nasional akan tervaksin dengan jenis vaksin Sinovac. Tujuan pemberian vaksin adalah pemberian heart immunity, kekebalan tubuh bagi siswa agar tidak mudah terpapar virus COVID-19. Mengingat peserta yang banyak, vaksinasi harus dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama untuk kelas 7 dan setengah kelas 8, dan pada tanggal 22 Juli besok dilanjutkan kelas 9 dan kelas 8. Pelaksanaan protokol kesehatan sangat ketat diterapkan di SMP Nasional. Mulai dari tempat mencuci tangan, pengecekan suhu, hingga tempat pelaksanaan vaksinasi dengan menjaga jarak. Menariknya, seusai melaksanakan vaksinasi, siswa diberikan bantuan bingkisan sembako bagi yang memerlukan. Kepala SMP Nasional, Niputu Supadmi berharap, semoga dengan tervaksinnya siswa usia 12 hingga 17 tahun dapat memberikan kekebalan tubuh bagi siswa. Sehingga memasuki tahun ajaran 2021-2022, siswa dapat kembali melaksanakan pembelajaran tetap muka. Mendukung pembelajaran tetap muka, pihaknya sudah menyiapkan sarana dan prasarana, serta protokol kesehatan agar segera bisa dibuka. Tentunya atas izin pemerintah daerah maupun pemerintah kota dan pasar. Kami keluarga besar SMP Nasional dan Pasar akan melaksanakan vaksinasi khusus siswa kami yang berjumlah 619 orang siswa. Di mana pada acara vaksinasi ini kami membagi menjadi dua gelombang. Gelombang 1 dan gelombang kedua. Gelombang 1 melibatkan khusus siswa kelas 7 dan setengahnya siswa kelas 8. Sedangkan di gelombang kedua yaitu hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 itu khusus kelas 9 dan setengahnya lagi kelas 8. Dari protokol kesehatan kami melaksanakan protokol kesehatan mulai dari masuk ke areal SMP Nasional dan Pasar sudah disediakan alat yaitu mencuci tangan, pengukuran suhu, penggunaan hand sanitizer. Setelah itu anak-anak dipersilahkan untuk menempati tempat duduk di sana ada tempat khusus pendataan validasi tentang registrasi untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini. Setelah memasuki ruangan registrasi, anak-anak akan dipanggil ke ruangan screening. Nah di sana mereka akan dicek oleh tim medis. Setelah dinyatakan lolos dari screening, anak-anak kita langsung menempati tempat duduk untuk vaksinasinya. Nah selesai dipaksin, anak kita akan menyerahkan formulirnya yang sudah dipaksin untuk pengimputan data. Setelah itu duduk di tempat observasi selama kurang lebih 20 menit. Nah setelah mendapatkan hasilnya itu, anak-anak kita boleh dipersilahkan kembali ke rumahnya masing-masing. Nah pada kesempatan yang berbahagia ini, kami keluarga besar SMP Nasional dan Pasar mendapat dukungan support dari berbagai pihak, yaitu dari sponsor yaitu dari Bali United. Nah mereka memberikan kami sponsor pada pagi hari ini dalam pelaksanaan vaksinasi. Begitu juga dari Instanitizer, mereka juga memberikan sponsor kepada kami semua. Kenalkan nama saya Putu Agus Warbawol, kelas 7F. Saya sudah divaksin, rasanya tidak sakit. Ayo vaksin segera supaya bisa kembali ke sekolah lagi. Saya Putu Vanessa Erika Putri dari kelas 7A. Saya sudah divaksin dan rasanya tidak sakit. Ayo teman-teman segera divaksin agar kita bisa kembali lagi bersekolah. Semangat! Sampai jumpa di video selanjutnya.